Pemirsa ratusan buruh dari berbagai elemen di Jakarta menggelar unjuk rasa di depan gedung balai kota Jakarta. Mereka menuntut penghapusan sistem kerja alidaya atau outsourcing serta menuntut kenaikan upah hingga 2,8 juta rupiah. Gubernur Jakarta Jokowi sempat menemui para pengunjuk rasa dan berjanji akan memperjuangkan tuntutan buruh ini. Ratusan masa buruh dari berbagai organisasi buruh yang ada di Jakarta menggelar unjuk rasa di depan gedung balai kota Jakarta. Dalam oransinya mereka menuntut penghapusan sistem kerja alidaya atau outsourcing serta menuntut kenaikan upah buruh hingga 2,8 juta rupiah per bulan. Kita sebagai yang di lapangan adalah mempresur kepada teman-teman Dewan Pemirsa agar segera mengetahkan dalam waktu sikap ini sampai setelah perjalanan November dan diperpanjang oleh panggung ini supaya segera menangkan minimal 2,5 juta rupiah yang bisa kita lakukan. Akibat aksi buruh ini terjadi kemacetan di sepanjang jalan muka ke selatan Jakarta. Dalam aksi ini Gubernur Jakarta Jokowi Dodo sempat menemui buruh. Jokowi berjanji akan mencarikan jalan keluar yang beruntungkan, baik bagi para buruh maupun pengusaha. Dalam aksi ini para buruh juga sempat menggelar sholat juta di Jakarta. Eko Budi Jakarta